Arogansi dan ketidaktahuan Meskipun pengendalian diri Husinyu baik dan dapat bertahan, dia juga marah pada Ji Tian Xing saat ini. Dengan suara yang menawan, seluruh tubuhnya bersinar ke langit, dan mengeluarkan sepuluh kekuatan sukses. Dia melambaikan cambuk emas ungu untuk membunuh siang Ji Tian Xing. Tiga raja surgawi dan dua utusan itu meraung dan mengayunkan pedang untuk menyerang. Ji Tian Xing berdiri diam, mengabaikan tiga raja surgawi dan dua inspektur. Mata dinginnya hanya terfokus pada bulan hati rubah. Sua-sua. Enam cabang di belakangnya menyapu secepat aurora, mengayunkan pedang ajaib untuk membunuh lima dewa. Bang, bang, bang. Pada saat berikutnya, lima dewa dan enam iblis saling berhadapan, menampilkan semua jenis keterampilan sihir dan menyerang bersama-sama. Dengan ledakan suara yang memekakan telinga, cahaya dan bayangan ajaib yang menutupi langit dan matahari juga runtuh dan pecah, memercikkan pecahan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi, terbungkus dalam pecahan cahaya ilahi, berubah menjadi semburan warna-warni dan menyebar ke segala arah, menyapu 80 ribu mil. Lautan awan di sekitarnya tersapu. Tiga kelompok dewa yang bersembunyi di lautan awan untuk menyaksikan perang juga terguncang oleh gelombang kejut yang dahsyat, dan mereka semua mundur semakin jauh karena ketakutan. Saat ini, Ji Tian Xing dan Hu Xinyu baru saja terbang ke langit dan bertarung secara resmi. Perubah langit jatuh dan bulan terpotong. Hu Xinyu memegang cambuk ungu dan emas, dan berubah menjadi bulan sabit dengan panjang ribuan kaki, seperti parang, bagi Ji Tian Xing. Dengan pisau ini, langit biru juga terbelah menjadi jurang besar, memperlihatkan celah kosong yang luas. Sebelum cahaya pedang datang, lebih dari 200 jenis hukum kekuatan ilahi telah disegel sejauh ribuan mil, menekan Ji Tian Xing. Ada banyak pemandangan ilusi, seperti terbit dan terbenamnya matahari dan bulan, pergantian bintang, perubahan laut, angin, embun beku, hujan dan salju. Rao adalah penglihatan Ji Tian Xing yang sangat tinggi. Kita harus mengakui bahwa kekuatan bulan hati rubah ini jauh melampaui raja dewa dari alam yang sama, dan ini sangat langka. Jika tatap muka, bulan hati rubah melawan kondisi puncak Tau Yong Sheng, mungkin tidak bisa dikalahkan. Dia bisa disebut musuh yang kuat. Pedang melayang dan hidup. Ketika rubah langit jatuh ke atas kepalanya, Ji Tian Xing, yang sepertinya tersegel dan tidak bisa bergerak, tiba-tiba mengayunkan pedangnya untuk menemuinya. Postur tubuhnya santai dan bebas, dan ayunan pedangnya alami dan alami, seperti awan yang mengambang, angin sepoi-sepoi, dan bintang yang berputar, yang sangat sesuai dengan jalan langit dan bumi. Pedang ini telah mencapai kondisi kebulatan dan kebebasan sempurna serta kembali ke alam. Namun, pedang yang tampaknya acak ini mengandung makna sebenarnya dari kendo, serta gagasan untuk menembus bintang dan memotong langit. Boom! Saat berikutnya, seperti awan pedang halus, potongan aneh pada cahaya pisau bulan sabit mengeluarkan suara keras yang tajam. Segera setelah pedang halus itu dilepaskan, pedang itu dikumpulkan. Namun, cahaya pedang berbentuk bulan sabit itu terfragmentasi dan hancur di tempat. Hula! Di seluruh langit, pecahan bulan tersebar di langit, seperti bintang dan tetesan hujan. Memegang bulan jantung rubah cambuk emas ungu, juga mengenai tubuh asli, meludahkan darah terbang kembali. Suah! Dia terjatuh bola balik sejauh seratus mil sebelum dia bisa menghilangkan keterkejutan teror dan menahan sosoknya. Hanya ingin menggunakan kekuatan untuk menekan lukanya, tiba-tiba dia membuka mulutnya dan menyemburkan aliran air. Panah darah, wajahnya bahkan lebih pucat. Teknik pedang yang misterius dan indera pedang yang kuat. Dia membungkuk dan mengangkat lengan bajunya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya menatap Jitian Singh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tidak ada seratus delapan puluh dewa kendo yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Dan kendo Anda, unik, bisa disebut yang teratas. Hu! Sinyu berkata dengan nada rendah, diam-diam menggunakan kekuatannya untuk menekan luka dan mengusir sisa makna pedang di tubuhnya. Pedang takasat mata itu terlalu sombong. Jika tidak dihilangkan tepat waktu, itu akan menghancurkan isi perut dan hatinya. Ji! Tiansing tidak mengejarnya. Dia memandangnya dengan pedang dan berkata, kamu juga tidak buruk. Anda seharusnya menembus sembilan level besok pagi, tetapi Anda selalu menekan di delapan level. Saya pikir ada hal lain yang harus dilakukan. Mulut bulan hati rubah sedikit terangkat, menyeringai, hahaha apakah menurut Anda kami memuji Anda? Saya hanya ingin mengatakan bahwa karena Anda adalah klan naga, Anda harus lebih mahir dalam keterampilan sihir klan naga. Bagaimana Anda bisa memiliki budidaya kendo tingkat tinggi? Ada yang salah dengan identitasmu? Yang? Pasti, Raja Naga Ortodoks tidak hanya kuat secara fisik dan tak tertandingi, tetapi juga memiliki kekuatan yang besar. Raja Naga bertarung, baik dalam pertarungan jarak dekat, penghancuran, atau dalam kendali sihir langit dan bumi. Senjata apa seperti pedang, tombak, pedang, dan tombak tidak dihargai oleh manusia naga, dan mereka tidak akan terus berlatih. Jitiansing sedikit mengernyit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia mencibir dan berkata, jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, maka kamu akan menjadi yang terakhir. Tentu saja aku tidak ingin menjawab pertanyaannya. Siapa kamu? Foxheart Yue sangat gigih, memelototinya dengan marah, dan bertanya karena kelelahan. Jitiansing terdiam, sosoknya bergerak ke arahnya dalam sekejap dan menusuk dengan pedangnya. Light Saber siang hari. Saya melihat pedang penguburan yang gelap, melepaskan bintang kecil yang dingin, lalu tidak ada Tuhan yang menyala lagi. Tapi bintang dingin, yang telah terkondensasi hingga ekstrim, telah mengembang ribuan, ribuan, dan jutaan kali dalam sekejap. Dalam sekejap. Ia akan menjadi cahaya keemasan cemerlang seperti matahari yang terik, dan akan menelan hati rubah. Bulan segera. Pada saat hidup dan mati, pupil hati rubah dan bulan menyempit, ketegangan saraf di seluruh tubuh. Tanpa ragu-ragu, dia langsung membuka segelnya dan memperlihatkan monster itu sendiri. Mengaum. Dengan raungan binatang buas yang tumpul dan marah, dia dipenuhi cahaya bulan yang terang, dan langsung berubah menjadi rubah seputih salju sepanjang ribuan kaki. Rubah yang sangat cantik dan anggun ini bukanlah rubah ekor sembilan yang memiliki darah bangsawan. Dia memiliki 12 ekor berbulu putih. Saat lightsaber siang hari hendak melahapnya, kedua belas ekornya dipenuhi cahaya bulan yang terang, membuat penghalang cahaya bulan di depannya. Ini adalah penghalang langit dan bulan yang tidak dapat ditembus. Boom. Saat berikutnya, seperti lightsaber matahari di siang hari, menghantam penghalang langit dan bulan dengan keras, mengeluarkan suara menembus langit. Penghalang langit dan bulan, yang menjadi sandaran bulan hati rubah, diledakan dari retakan padat dan runtuh dalam sekejap, meledakan ratusan juta keping cahaya bulan. Melihat, lightsaber siang hari menghancurkan penghalang cahaya bulan, dan dia akan terbunuh di tempat. Bahkan jika dia bisa menyelamatkan nyawanya, tubuhnya akan rusak parah dan bahkan hancur. Namun yang mengejutkannya, lightsaber siang hari, yang menghancurkan langit dan bumi, menyatu dan menghilang dalam sekejap. Suah. Pada saat berikutnya, Ji Tian Xing, yang berada ratusan mil jauhnya, muncul di hadapannya keluar dari udara tipis, hanya berjarak seratus kaki darinya. Meskipun, Ji Tian Xing kembali ke ukuran normal, tingginya hanya delapan kaki. Dan panjangnya ribuan kaki, sebesar rubah gunung. Perbedaan volume antara keduanya seperti wijen dibandingkan dengan semangka. Namun momentum Ji Tian Xing benar-benar menekannya. Tubuhnya bergetar ringan, dan dia terdiam di tempatnya, mata biru tua menatap Ji Tian Xing, menunjukkan warna keraguan. Kamu kenapa tidak membunuhku? Jelas sekali, pada saat kritis, Ji Tian Xing menunjukkan belas kasihan. 3672 Lightsaber siang hari telah menembus penghalang bulan dan langit. Jika Ji Tian Xing tidak berhenti tepat waktu, dia akan tertebas oleh pedang siang hari. Bahkan jika dia tidak terbunuh, dia akan terluka parah. Oleh karena itu, dia memandang Ji Tian Xing dengan ragu, dan bingung. Apakah kamu juga takut dengan kekuatan aliansi iblisku? Hati rubah bulan mengerutkan kening, dan bertanya dengan nada rendah. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan terkekeh, apakah menurutmu raja ini akan takut pada aliansi wanyau? Keheningan bulan hati rubah, empat kali lingkaran, kontraksi pupil. Saya melihat tiga raja surgawi dan dua inspektur telah dibunuh oleh tubuh Ji Tian Xing. Hanya dua raja surgawi, yang semuanya berdarah, terluka parah dan lemah, dikelilingi oleh enam tubuh terpisah, dengan beberapa pedang ajaib di leher mereka. Pertempuran sengit telah berakhir pada saat ini, dan kedua raja surgawi itu menjadi tawanan. Hati rubah jatuh ke dalam gudang es di bulan. Seluruh tubuh terasa dingin, dan ada ketakutan dan ketakutan yang kuat di hati. Dia menyadari betapa kuatnya Ji Tian Xing. Bagaimana dia bisa menang dalam waktu sesingkat itu dengan satu lawan enam? Kekuatan seperti itu berada di luar jangkauan banyak dewa dari sembilan alam. Saat ini, Ji Tian Xing menyingkirkan pedang penguburan dan memegangnya di belakangnya. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada bulan hati rubah. Sesaat kemudian, dia menanyakan pertanyaan konyol. Apakah kamu rubah ekor dua belas? Hati rubah bulan zeng sejenak, dengan penuh keterkejutan bertanya, kamu. Dunia hanya mengenal rubah berekor sembilan, rubah bulan, rubah es, dan rubah. Bagaimana kamu bisa mengetahui rubah langit? Klan rubah dari klan iblis juga dibagi menjadi beberapa garis darah. Yang paling umum adalah rubah es dan rubah, diikuti oleh rubah bulan dan rubah sembilan. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa di antara suku rubah, Tian Hu adalah yang paling kuat, mulia, dan paling sedikit jumlahnya. Karena, rubah langit adalah keluarga kerajaan absolut dari keluarga rubah, darah raja. Bahkan bulan hati rubah, dunia hanya mengira dia adalah rubah bulan. Ji Tian Xing memandangi bulan hati rubah dan berkata sambil tersenyum, jika aku tidak salah, Tian Hu seharusnya menjadi darah rubah teratas dan langka, jadi tidak diketahui. Hu Xinyu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, ada apa? Anda tahu banyak tentang Tian Hu. Pernahkah Anda melihatnya? Tentu saja. Ji Tian Xing mengangguk. Fox Heart Yue segera membuka matanya lebar-lebar, sedikit kejutan dan kegembiraan muncul di matanya, dan tanpa sadar dia bertanya, di mana kamu pernah melihatnya? Di mana dia? Ji Tian Xing mengamati perubahan halus pada ekspresinya dan memikirkannya sejenak. Kemudian dia menyampaikan suara itu dan bertanya, ceritakan padaku detail dan kisah orang-orang Tian Hu dengan raja ini. Jika aku bisa memuaskannya, aku bisa memberitahumu jawabannya. Setelah hening beberapa saat, nadanya rendah, klan rubah langit adalah cabang dari keluarga rubah, yang punya cerita apa. Haha, Ji Tian Xing mencibir dan berkata, dalam hal ini, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Saat dia mengatakan ini, dia akan memegang pedang penguburan surga dan memberi isyarat untuk membunuh Hu Xin Yu. Enam Subadan juga mengeluarkan peluang membunuh yang kuat untuk membunuh dua raja surgawi di tempat. Hati rubah bulan tiba-tiba mendesak, dan terdengar suara gemuruh rendah yang serak pelan-pelan. Ji Tian Xing berhenti pada saat yang sama dengan gerakan enam tubuh yang terpisah. Dia menatap bulan hati rubah dan bertanya, bagaimana? Apakah kamu berubah pikiran? Hu Xin Yu menanggung luka dan penghinaan, menutup matanya, mengangguk, kami telah kalah darimu, misi gagal, dan inilah akhirnya. Ini bukan tempat untuk berbicara. Saya dapat memberitahu Anda tentang orang-orang Tian Hu sampai kita berpindah tempat. Ji Tian Xing melihat ke langit di sekitarnya, dan kesadaran ilahi mendeteksi bahwa tiga kelompok raja dewa masih mengintai sekitar 70 ribu sejauh itu. Jadi dia mengangguk dan setuju. Sua. Saat berikutnya, enam dari mereka sedang mengawal dua raja surgawi, mengikutinya dan mendaki punggung bukit seperti punggung bulan hati rubah. Bulan hati rubah pun menggoyangkan dua belas ekornya, melangkah melintasi angkasa, secepat penyakitnya hilang. Wah. Setelah sepuluh menit, Hu Xin Yu meninggalkan medan perang sejauh puluhan ribu mil dan dengan cepat bergegas ke utara. Saat ini, mereka yang bersembunyi di awan menyaksikan perang tiga kelompok dewa, hanya satu demi satu. Kerumunan melihat ke arah bulan hati rubah di kejauhan, menunjukkan warna keterkejutan dan ketakutan, dan saling berbisik. Mengerikan sekali, jika kamu tidak melihat perang dengan mata kepalamu sendiri, siapa sangka longtian begitu kuat? Tidak heran jika lebih dari selusin pasukan yang pergi untuk mencegatnya sebelum semuanya mati. Takut memikirkannya, untungnya, kami berhenti tepat waktu dan tidak menyerang secara membabi buta, jika tidak kami akan hancur. Bahkan tetua agung dan tiga raja surgawi dari Liga Wanyau dikalahkan olehnya dalam sekejap. Putra ini pastilah raja dewa dari sembilan alam. Tampaknya klan naga sekuat itu pasti akan terkenal di seluruh belahan dunia. Momong-momong, dia sudah mengalahkan tetua Liga Wanyau. Kenapa dia tidak membunuh Huksinyu? Apakah dia masih takut akan pembalasan aliansi iblis, jadi dia penyanyang? Belum tentu. Ketika mereka pergi, Huksinyu jelas-jelas diancam oleh Longtian. Aliansi iblis, diperkirakan hanya pemimpin aliansi, Raja Luo, yang dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh naga itu. Setelah beberapa saat berdiskusi di antara tiga raja yang berkuasa, mereka berpencar satu demi satu. Segera, berita perang akan menyebar Saat itu, nama naga pasti akan menggemparkan dunia. Bulan hati rubah berlari sejauh 300 ribu li di langit yang tinggi dengan tubuh rubah surgawi. Tidak sampai puncak gunung dia berhenti di tengah salju. Suwa! Kilatan cahaya bulan, dia memasang tubuh rubah sepanjang ribuan kaki, dan berubah kembali menjadi wanita keren dan cantik. Uff! Begitu dia mendarat di salju, dia membuka mulutnya dan memuntahkan aliran panah darah. Darah Tuhan yang membara melelekan sebagian besar es dan salju di puncak gunung, dan uapnya mengepul. Jelas sekali, dia terluka parah, dan kekuatannya tidak teratur dan kacau. Luka yang dialami kedua raja surgawi itu jelas lebih serius daripada luka yang dialami Huxinyu. Bahkan jika Jitiansing menyingkirkan enam sub tubuh dan mengembalikan mereka ke kebebasan, mereka jatuh di salju dan menggunakan kekuatan mereka untuk menekan luka mereka. Mereka tidak punya rasa perlawanan. Bulan hati rubah menyingkirkan cambuk emas ungu, segera duduk di atas salju, dan mengeluarkan dua pil raja kelas atas. Setengah jam kemudian, dia memurnikan sebagian obatnya dan menekan lukanya untuk sementara. Kemudian dia membuka matanya dan menatap Jitiansing. Jitiansing telah berdiri di depan tebing seratus Zhang miliknya, menghadap ke tebing salju Wan Zhang, berdiri dengan tenang. Di permukaan, dia sepertinya sedang berpikir. Namun nyatanya, dia berbicara dengan pikirannya dan berbicara kepada seribu bulan di ruang waktu yang terdistorsi. 3673 Alasan kenapa kamu menyelamatkan hidupku bukan karena Liga Wanyau. Itu karena kamu punya hubungan dengan orang-orang Tianhu, kan? Fox Hartmun, duduk di atas salju, memandang Jitiansing dengan pucat dan membuka mulutnya untuk bertanya. Tentu saja, sebelum dia berbicara, dia sudah melambaikan tangannya dan memasang lapisan isolasi suara untuk menutupi dua Raja Surgawi yang terluka parah. Meskipun kedua Raja Surgawi sibuk dengan latihan untuk menyembuhkan luka mereka, kecil kemungkinan mereka akan mendengarnya berbicara dengan Jitiansing, namun dia tetap sangat berhati-hati. Jitiansing masih menghadap ke tebing salju, tidak berbalik, nada suaranya acuh tak acuh, Anda harus memberitahu dulu detail klan Tianhu. Hu Xinyu mengatupkan bibirnya dan terdiam beberapa saat sebelum dia membuka mulutnya dan berkata, di dunia naga saat ini, semua benua dan seluruh dunia dapat hidup dalam damai, dan semua kelompok etnis telah mampu berkembang biak dan tumbuh. Misalnya, empat cabang klan rubah makmur, dengan banyak keturunan dan banyak yang kuat. Tapi siapa yang tahu bahwa hanya Tianhu yang merupakan darah bangsawan dari klan rubah dan pemimpin sebenarnya. Sayangnya darah Tianhu sangat langka, dan berharga, dan hanya seorang wanita, jadi tidak mungkin untuk berkembang biak dan tumbuh. Sampai hari ini, hanya ada sedikit pembuluh darah yang tersisa di dunia ini, yang dapat dihitung dengan satu telapak tangan. Ji Tianxing sedikit mengernyit, tapi dia mendengarkan dengan tenang tanpa menyela. Menatap ke langit, Hu Xinyu tertawa getir dan berkata pada dirinya sendiri, empat cabang klan rubah makmur, tetapi bahkan raja mereka pun telah melupakannya. Orang-orang bodoh dan bodoh ini tidak akan tahu jika bukan karena pengorbanannya. Dari orang-orang Tianhu, bagaimana mereka bisa damai dan stabil sekarang? Berbicara tentang ini, Hu Xinyu meneteskan dua air mata dan mengepalkan tinjunya. Ji Tianxing mengangkat alisnya dan bertanya, pengorbanan orang-orang Tianhu sebagai imbalan atas perdamaian dan stabilitas empat cabang suku rubah. Apa yang terjadi? Hati dan tubuh rubah gemetar dan terdiam. Jelas, dia menyesal baru saja mengatakan itu dan tidak mau terus mengungkapkan rahasianya. Namun dia juga memahami bahwa Ji Tianxing bukanlah orang yang baik hati. Jika dia bersikeras untuk menyembunyikannya, saya khawatir Ji Tianxing mungkin tidak berhati lembut dan mengampuni nyawanya. Kemudian, setelah hening beberapa saat, dia melanjutkan dengan berkata, di zaman kuno, klan rubah adalah salah satu keluarga dosa. Sebagai raja klan rubah, orang-orang Tianhu hanya bisa mengorbankan diri mereka sendiri untuk melindungi seluruh klan rubah. Kalau tidak, semua rubah akan punah. Apa jawabannya? Ji Tianxing pertama kali mendengar dua kata ini dan tiba-tiba menjadi bingung. Hu Xinyu menatapnya dalam-dalam, dia mencibir dengan jijik padanya dan berkata, aku semakin curiga sekarang. Kamu sama sekali bukan klan naga ortodoks. Jika kamu benar-benar naga yang kuat, kamu harus tahu bahwa klan naga juga merupakan salah satu dosa. Terlebih lagi, klan naga seharusnya menjadi kepala klan dosa, dan klan rubah kami hanyalah bawahan dari klan nagamu. Ji Tianxing mengerutkan kening lebih erat dan berbisik pada dirinya sendiri, apakah klan naga adalah yang pertama dari klan klan dosa? Apakah orang-orang rubah terlibat dengan orang-orang naga? Namun, klan naga adalah penguasa kerajaan naga. Siapa yang bisa menghukum klan naga? Hahaha. Fox Hartmun segera mengangkat kepalanya dan tertawa ekspresinya sedih dan nadanya penuh sarkasme. Bagaimana dengan manusia naga? Bagaimana dengan Feng Zhu dan Kilin? Jika Anda hidup di bawah surga dan di jalan surga, Anda hanya bisa tunduk pada nasib Anda. Ji Tianxing tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa dia bertanya, apakah maksud Anda keluarga dosa ditentukan oleh hukum surga? Keheningan bulan hati rubah, hanya mencibir dua, adalah default. Ji Tianxing semakin bingung dan bertanya, tetapi kesalahan macam apa yang dilakukan oleh naga, Phoenix, Kilin, dan manusia rubah sehingga mereka dikutuk oleh surga. Fox Hartmun terus mencibir, dengan nada menggoda, kamu bertanya padaku. Kamu harus bertanya kepada penguasa surga. Ji Tianxing diam dan menduga dalam hatinya, aku tidak menyangka ada klan penjahat. Bahkan klan iblis yang paling kuat pun adalah klan dosa yang diakui oleh surga. Tapi kenapa gurunya tidak memberitahuku tentang rahasia ini? Dia adalah penguasa tanah naga langit, Raja Dewa pertama setelah zaman kuno. Dia harus mengetahui rahasia ini. Setelah membaca ini, dia menoleh untuk melihat bulan hati rubah dan bertanya dengan suara yang dalam, rahasia ini bahkan tidak diketahui oleh Raja para Dewa. Anda hanyalah yang tertua di Liga Wanyau. Bagaimana Anda bisa mengetahuinya dengan jelas? Haha sejauh yang saya tahu, klan rubah pandai berkamuflase dan menipu, sangat licik. Bukankah itu kebohongan yang kamu buat? Hu? Xinyu menyipitkan mata padanya dan berkata sambil mencibir, jika kamu tidak menyelamatkan hidupku dan memiliki hubungan dengan orang-orang Tianhu, bagaimana aku bisa memberitahumu rahasia utama ini? Selain itu, rahasia-rahasia ini tidak saya temukan, tetapi Tuhan memberitahu saya. Tuhan. Raja Luo Ji Tianxing mengangkat alisnya dan bertanya, dikatakan bahwa dia adalah salah satu dari dua dewa tertinggi baru di daratan Xingyuan dalam seribu tahun terakhir. Dia adalah Raja Dewa Puncak Baru yang sedang naik daun, secara tak terduga mengetahui rahasia ini. Tiba-tiba aku tertarik padanya. Ceritakan padaku kisahnya. Haha apakah kamu pikir aku sedang menceritakan sebuah kisah yang dicemoh oleh Fox Hartmon, ekspresi wajahnya tanpa ekspresi, kamu belum menjawabku, kamu dan keluarga Fox punya asal-usul apa? Ji Tianxing menghindari menjawab dan terus bertanya, saya ingin bertanya, apa hubungan antara beberapa Tianhu yang masih hidup dan Anda? Apakah ada hubungan antara Anda dan mereka? Saya sudah banyak bicara, inilah saatnya Anda menjawab pertanyaan saya. Tapi jangan lupa bahwa hidupmu ada di tanganku. Aku bisa mengampunimu dan membunuhmu secara alami. Wajah Long Tian juga tanpa ekspresi, dan nadanya dingin dan dingin. Dan, kamu harus tahu, aku sudah datang jauh-jauh, bukan orang baik. Hu Xinyu mengerutkan kening lagi, berpikir dalam hatinya, segera, pemimpin akan segera datang. Saya akan menahannya sebentar dan menundanya sebentar. Oleh karena itu, dia menutup matanya dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, sejauh yang saya ketahuilah, hanya ada empat Tianhu di dunia. Dua di antaranya adalah orang-orangku. Mereka masih muda dan sedang dalam masa pertumbuhan. Dan yang lainnya adalah ibuku, penguasa kuil bulan. Ji. Tianxing bertanya lagi, kedua klanmu sama-sama berada di kuil kiyue, menerima instruksi ibumu. Bagaimana kamu tahu? Hu Xinyu mengerutkan kening lagi, bertanya dengan suara yang dalam, dan matanya penuh kewaspadaan. Jelas sekali, dia sangat mengkhawatirkan keselamatan ibunya. Ji Tianxing tertawa dan berkata, tidak apa-apa, ku rasa. Foxheart berkata lagi dengan dingin, omong kosong, cepat jawab pertanyaanku. Ji Tianxing masih tidak menjawab, dan berkata sambil tersenyum, jika aku menemukan musuhku lain, bagaimana kamu mengaturnya? Apa? Foxheart mun tiba-tiba mengubah wajahnya. Wajahnya yang dingin dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Matanya yang dingin, juga sedikit terbuka, mengungkapkan keterkejutan dan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Semua ini, Ji Tianxing mengamati dengan metode rahasia ajaib, dan mengidentifikasi bahwa itu benar, tidak disamarkan. 3674 Kamu bilang kamu menemukan orang-orangku. Terlalu terkejut dan bersemangat, Foxheart mun benar-benar berdiri, menatap Ji Tianxing dengan mata menyala-nyala. Ji Tianxing hanya tersenyum dan tidak menjawab. Foxheart mun tertegun sejenak, dan bertanya dengan penuh semangat, kamu bicara. Aku bertanya padamu, benarkah? Di mana orang-orangku? Berapa umurnya sekarang? Apakah aman? Ji Tianxing berkata dengan tersenyumlah, dia juga masih sangat muda sekarang, dan dia masih berada di puncak negara bagian Senjun. Dia akan berdampak pada negara bagian Senwang. Tapi dia berada di tempat teraman di dunia saat ini. Anda tidak perlu khawatir. Hati rubah bulan hanya bernada santai, penuh rongga, dan berkata dengan gembira, ini bagus. Sekarang dia telah mencapai puncak negara bagian Senjun, dia akan berdampak pada negara bagian Senwang. Maka usianya harus lebih dari seribu tahun. Kalau kualifikasinya kurang bagus, saya khawatir usianya dua atau tiga ribu tahun, bukan muda. Berbicara. Tentang ini, dia tiba-tiba memikirkan hal yang sangat penting, dan berkata dengan cemas, Long Tian, tolong bawa saya menemuinya. Karena darah istimewa rakyat kita, diperlukan metode dan keajaiban khusus untuk mempengaruhi alam ilahi. Tanpa instruksiku, aku khawatir dia tidak akan pernah bisa menembus alam Raja Dewa, dan umur panjangnya akan rusak. Sambil berkata, bulan. Hati rubah melangkah menuju Ji Tian Xing, terlepas dari cederanya, biarkan Ji Tian Xing membawanya mencari seseorang. Melihat sikapnya, Ji Tian Xing merasa sedikit terhibur dan berpikir, pantas saja seribu bulan telah berlalu untuknya. Beberapa tahun, yang telah menghabiskan begitu banyak sumber daya dan harta, dan sejauh ini belum merasakan belenggu. Jika Anda ingin menerobos alam Raja Dewa, Anda tidak akan pernah tahu. Sebelumnya, saya curiga hanya keterampilan kultifasi unik dan kekuatan supernatural dari orang-orang Tian Hu yang dapat membantunya menerobos Raja Dewa. Saya tidak menyangka akan terjadi demikian. Sepertinya bijaksana bagiku untuk menjaga hati rubah ini tetap hidup. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia mengulurkan tangannya untuk memosongkan pers dan menghentikan emosi bulan hati rubah. Bulan hati rubah, tenanglah. Jika saya ingin Anda melihatnya, Anda dapat melihatnya kapan saja. Namun sebelum itu, Anda tetap harus menjawab pertanyaan Raja ini. Jika kamu melihatnya, apa yang akan kamu lakukan padanya? Hu! Xinyu hanya bisa menahan kegembiraannya dan menatap Jitian Singh dengan mata jernih. Dia menjawab dengan sungguh-sungguh, saya akan membawanya bersamaku dan mencoba yang terbaik untuk mengajarinya dan membantunya melangkah ke Kerajaan Tuhan. Jika dia ingin bertemu orang lain, atau jika dia menyukai latihan yang tenang, saya akan mengirimnya ke Kuil Ki Yue untuk meditasi. Jitian Singh puas dengan jawabannya, menganggup dan bertanya, mengapa kamu begitu ingin mengetahui darah Tianhu? Apakah kamu selalu mencari darah rubah langit? Apa niatmu untuk mencari Tianhu itu dan mengumpulkannya? Mereka bersama. Hu Xinyu mengerutkan kening. Setelah menenangkan diri, dia berkata dengan suara tenang, ya, selama hampir seribu tahun, saya telah bepergian ke seluruh benua, mencari darah Tianhu. Namun, keluarga saya adalah keluarga dosa, yang tidak diperbolehkan oleh hukum surga. Itu adalah darah yang langka, dan sangat mudah untuk mati. Saya telah mencari 500 rubah dalam 400 tahun. Dan saya mencari orang-orang dan mencoba yang terbaik untuk membudidayakannya. Saya ingin melindungi kelanjutan darah Tianhu dan tidak membiarkan darahnya punah. Yang lebih penting, saya ingin membiarkan Tianhu kembali ke puncaknya dan menjadi raja klan rubah. Dan keinginan terbesar saya adalah membuat orang-orang Tianhu menjadi luar biasa, sejahtera dan berhak bertanya kepada surga. Apa kesalahan kita? Mengapa kita tidak diizinkan oleh surga? Hati rubah bulan menatap ke langit, nadanya nyaring, berapi-api meneriakkan kalimat ini. Di antara kata-katanya, kebencian itu penuh, tetapi juga penuh dengan kegigihan dan kengganan. Ji Tianxing menatapnya, mengangkat alisnya dan berkata, Yah, itu cita-cita yang bagus, tapi sayang sekali keluarga ku hanya ingin menjadi ikan asin. Selamat tinggal, dia menundukkan tangannya. Ke bulan hati rubah, dan kemudian berbalik untuk pergi. Apakah kamu bercanda? Kianyu telah bersamanya selama bertahun-tahun. Dia bebas dan riang. Mengapa kamu ingin mengikuti surga tanpa alasan? Itu hanya purnama. Seribu bulan. Jadilah ikan asin rubah hard moon masih tenggelam dalam semangatnya, tiba-tiba Ji Tianxing menuangkan baskom berisi air dingin, dan tiba-tiba matanya membelalak. Halo, jangan pergi dia menjawab dan bergegas mengejar Ji Tianxing ke langit. Dua orang di langit tinggi mengejar, secepat kilat. Dan kali ini, tenanglah bulan hati rubah, akhirnya mengerti banyak hal. Begitu, Tianhu yang kamu sebutkan itu adalah Kianyu. Kamu bilang dia berada di tempat teraman di dunia, dan kamu bilang aku bisa melihatnya kapan saja. Dia mengejarmu, bukankah dia? Fox hard moon berlari sekuat tenaga, dengan Ji Tianxing di belakang, terus bertanya. Ji Tianxing mengabaikannya dan terus terbang ke utara. Bulan hati rubah melihat harapan, bagaimana cara menyerah dengan mudah. Dia mengikuti Ji Tianxing dari dekat, tanpa berhenti untuk membujuk Long Tian. Aku tidak peduli apa hubungan antara kamu dan Kianyu, tapi bagaimanapun juga dia adalah Tianhu, bangsaku. Anda bisa membenci saya, mengabaikan saya, bahkan meremehkan cita-cita saya. Tapi Anda tidak bisa menghilangkan hak memilih selama ribuan bulan. Dia berhak menentukan nasibnya sendiri dan mengendalikan masa depannya sendiri. Yang terpenting, Anda tidak dapat membantunya menerobos belenggu dan berpromosi ke alam ilahi. Hanya dengan melatih keterampilan khusus orang-orang Tianhu kita, dia dapat menembus Raja Dewa dan bahkan mencapai puncak Sinto. Mendengar ini, Ji Tianxing menganggup dan berkata, Kamu benar. Saya belum memiliki keterampilan kultifasi dari klan Tianhu. Kebangsaan Tianhu untuk saat ini. Saya tidak dapat membantu Kianyu. Namun, saya telah meminta Kianyu. Dia lebih suka mengikuti saya sebagai master, ketika ikan asin yang santai dan lepas, daripada mengikuti Anda, untuk menjadi raja klan rubah, untuk mempertanyakan surga. Selama tuanku cukup kuat, tidak masalah apakah dia bisa menembus raja. Itu benar. Dia terus berhubungan dengan Kianyu. Meskipun Kianyu tidak muncul, kata-kata huk sinyu itu disampaikan kepada Kianyu oleh Ji Tianxing. Hasil ini juga merupakan pilihan Kianyu sendiri. Selain itu, naga hitam kecil juga melarang, biarlah seribu bulan tidak mengikuti bulan hati rubah, wanita ini terlihat sedikit gugup dan gila. Tapi Ji Tianxing tahu bahwa hati naga hitam kecil yang egois adalah dia tidak ingin dipisahkan dari Kianyu. Ham, kedua orang ini sudah bersama selama ratusan tahun. Jika suatu hari tiba-tiba melahirkan monster setengah naga dan setengah rubah, Ji Tianxing tidak akan terkejut. Melihat tekad Ji Tianxing, Huxinyu menjadi sangat cemas dan terus membujuknya untuk berkata, Long Tian, bagaimana kamu bisa begitu egois? Tahukah kamu bahwa jika kamu begitu keras kepala, kamu akan menghancurkannya? Bisnis, sama seperti aku belum melihatmu hari ini. Setelah meninggalkan kalimat ini, Ji Tianxing mempercepat penerbangannya dan segera membuka jarak. Kekuatan Huxinyu tidak sebaik Ji Tianxing, dan dia terluka. Tidak peduli seberapa kerasnya dia mempercepat, dia tidak bisa mengejar Ji Tianxing. Tapi dia tiba-tiba merasakan sesuatu, tanpa diduga dia tidak lagi cemas, matanya juga menunjukkan sedikit senyuman puas. Ham, pemimpinnya telah tiba. Kamu tidak bisa melarikan diri. 3675 Ji Tianxing berlari kencang di langit yang tinggi, secepat pita. Bulan hati rubah telah menjauh darinya hampir 10.000 mil jauhnya, dan jaraknya masih terbuka. Tetapi pada saat ini, Guntur yang mengejutkan tiba-tiba terdengar di depan langit Ji Tianxing. Awalnya langit yang tenang, sebenarnya membelah celah besar, di mana ribuan Guntur melonjak. Cahaya dewa petir yang berwarna-warni, dengan paksa merobek langit, meluap dengan fluktuasi spasial yang kuat. Sua Di antara cahaya Guntur warna-warni, sesosok tubuh tinggi jatuh dari langit dan jatuh di atas lautan awan. Ketika sosok Zhang Yu yang mengjulang tinggi dan mendominasi, Guntur di sekujur tubuhnya menyebar, ribuan cahaya Guntur di langit tiba-tiba menghilang. Celah ruang yang dia robek secara paksa juga pulih dengan cepat. Ini adalah pria angsang berjubah biru tua dan mahkota giyok, dengan rambut panjang ungu hitam di bahunya. Angin bertiup tinggi di langit, namun rambut dan jubahnya masih tetap ada. Hanya karena ada lingkaran penghalang tak terlihat di sekeliling tubuhnya, dia dapat menemukan bahwa itu adalah lapisan demi lapisan kekuatan hukum, yang menjalin perisai misterius yang tak terlihat. Dia meninggalkan tangannya di belakang, berdiri dengan angku dengan punggung menghadap Jitian Sing. Tiba-tiba, dia berhenti untuk mengamati langkahnya. Meskipun, pria berambut panjang ungu hitam itu, permukaannya berbentuk manusia. Namun Jitian Sing dapat melihat bahwa dia sebenarnya adalah binatang buas, dan tubuhnya pasti sebesar gunung. Terlebih lagi, yang membuatnya merasa aneh adalah nafas roh dan fluktuasi kekuatan pria itu membuatnya merasakan deja vu. Saat Jitian Sing mengerutkan kening dan merenung, suara pria iblis itu rendah dan suaranya bermartabat. Dia berkata, Jika kamu membunuh bawahanmu, apakah kamu ingin melarikan diri? Mendengar suara yang menakjubkan ini, Jitian Sing merasa kagum dan tahu bahwa Tuhan akan datang. Pada saat yang sama, beberapa pemikiran familiar tentang nafas pria itu menghilang. Setidaknya, suara yang dalam dan kuat ini terasa asing baginya. Jitian Sing melihat ke belakang dan berkata tanpa ekspresi, Jika raja ini menebak dengan benar, Anda adalah pemimpin aliansi iblis, Raja Lu'u. Tidak buruk, pria klan iblis itu tidak menoleh ke belakang. Dia memandang ke langit dengan bangga, dan berkata dengan nada menghina, karena kamu tahu bahwa kursi ini akan datang, kamu harus memahami bahwa kamu tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Lakukan sendiri. Namun, kalimat yang pendek dan dalam, tidak mengandung keraguan Jitian Sing tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia mencibir di sudut mulutnya dan berkata dengan nada main-main, bahkan jika itu ayahmu yang sebenarnya, aku tidak takut padanya. Anda pasti membutuhkan kerja keras bertahun-tahun untuk mengembangkan inkarnasi ini. Menurutmu apakah pantas jika aku dibunuh oleh rajaku hari ini? Begitu. Dia mengatakan ini, pria klan iblis itu jelas tertegun sejenak, dan segera tertawa, hahaha kamu hebat. Pantas saja Anda berani melawan liga ini. Anda memiliki beberapa keterampilan. Sekilas Anda dapat melihat bahwa ini adalah perwujudan dari kursi ini. Saat dia berbicara, dia perlahan berbalik dan menatap Jitian Sing. Hingga saat ini, Jitian Sing dapat melihat wajahnya dengan jelas. Dia adalah seorang pria parubaya yang tangguh dan bermartabat dengan corak perunggu dan sejumput janggut di rahangnya. Di secara keseluruhan, dia adalah pria bermartabat dengan alis tebal dan mata besar, dan tidak ada yang aneh dengan itu. Namun, mata putih dan ungunya agak tidak normal, yang membuat Jitian Sing mengerutkan kening dan mengamati dengan cermat. Setelah melihat lebih dekat ke Jitian Sing, dia menemukan bahwa dia tidak hanya memiliki sepasang pupil ungu, tetapi juga memiliki sembilan pupil, yang bertumpuk berlapis-lapis, yang membuatnya sangat aneh dan misterius. Jitian Sing menatap murid manusia klan iblis dan tiba-tiba teringat pada seorang pria dalam benaknya. Murid ungu orang ini sangat aneh, bagaimana bisa sama dengan orang itu. Semuanya pupil ungu, dan ada sembilan yang berat. Saat dia mengerutkan kening dan berpikir, pria pupil ungu itu juga melihat wajahnya dan sedikit gemetar. Segera, matanya juga sedikit menyipit, pupil yang berat perlahan berkontraksi, menatap Jitian Sing mengamati dengan cermat. Sebuah ide muncul di benaknya pada saat yang sama. Pemuda berbaju putih ini adalah naga. Bentuk tubuh, penampilan dan nafasnya begitu familiar, namun ada pula yang aneh. Siapa dia? Apakah itu tidak mungkin? Dia telah meninggalkan dunia naga selama ribuan tahun. Dikatakan bahwa dia jatuh ke dalam kehampaan. Bagaimana dia bisa muncul kembali? Saat Jitian Sing dan manusia Zitong saling memandang dan terdiam, bulan hati rubah terbang mendekat. Dia melewati Jitian Sing dan berhenti di depan manusia Zitong. Dia membungkuk dan memberi hormat dengan hormat. Sinyu, temui Tuhan. Meskipun Huxinyu terluka, postur, mata, dan nadanya sangat teliti dan penuh hormat. Jelas, dia menghormati pemimpin sembilan murid ungu dari lubuk hatinya. Luo Sen Wang meliriknya, mengangguk sedikit, dan berkata dalam anada lembut, permisi, pergilah ke satu sisi untuk menyembuhkan. Ya, terima kasih atas pengertian Anda. Bulan hati rubah membungkuk lagi, yang ini hanya mundur di belakangnya. Namun, di hadapan dua utusan Tuhan penyembuhan surga, dua utusan Tianyun dan saya mulai membunuh Kaisar. Selain itu, dia memegang rakyat saya di tangannya, bernama Kianyu. Raja mengangkat alisnya dan mengangguk sedikit untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Segera, dia melihat ke arah Ji Tian Xing lagi. Niat membunuh di matanya sedikit melemah. Saya tidak peduli dengan permusuhan antara Anda dan Tauti dan orang-orang miskin dan aneh. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda telah membunuh satu Raja Surga dan dua inspektur Liga kami. Liga membutuhkan pertanggung jawaban. Raja Dewa Luo tenang di matanya dan berkata dengan nada dingin. Yang paling penting adalah memilih antara wajah hitam dan putih dan aliansi hitam-putih. Tentu saja, aliansi ini berbasis di barat laut, menghalangi seluruh benua Xin Yuan. Bahkan jika itu adalah Kaisar Naga Jin Yuan, dia harusnya sopan. Jika seorang naga muda, yang tempat asalnya tidak diketahui, membunuh Andalan Liga, dia secara alami akan membayar harga yang sesuai. Ji. Tian Xing masih tersenyum dan bertanya perlahan, apa yang ingin kamu jelaskan? Lengan kananmu, pedang di tanganmu, dan satu langkah lagi dari tanah sumber bintang. Raja Dewa Luo bermartabat, mendominasi, dan acuh tak acuh. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan mencibir, tinggalkan lengan kanan dan pedangmu, dan kamu akan meninggalkan tanah Xin Yuan. Kamu tidak akan pernah melangkah lagi dalam hidup ini. Kemudian, Liga Wanyau dapat mengumumkan kepada publik bahwa mereka telah membunuh Raja dan Raja. Membalas dendam yang kuat. Dengan cara ini, keagungan aliansi iblis tetap tidak berubah. Haha ini sebenarnya solusi. Jika Anda orang biasa, Anda hanya bisa menyetujui persyaratan ini dan bahkan menghargai keringanan hukuman Anda. Raja Dewa Luo Shen mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dingin, sepertinya kamu tidak setuju. 3676. Dengan suara Raja Dewa Luo, roh pembunuh yang tak terlihat tiba-tiba menyelimuti mil persegi. Di dunia ini, suhu tiba-tiba turun hingga ekstrim, bahkan ruang pun membeku. Namun Ji Tian Xing diam-diam menyelesaikan semangat dan tekanan pembunuh tersebut, dan tidak terpengaruh sama sekali. Dia mengangguk, memandang Raja Dewa Luo, dan tersenyum santai, tentu saja tidak. Lengan kananku akan memegang pedang, dan pedang di tanganku akan membunuh. Bagaimana aku bisa menyerahkannya padamu? Terlebih lagi, aku tidak akan meninggalkan Xing Yuan dalam waktu dekat, dan saya mungkin akan sering kembali di masa depan. Kamu sangat percaya diri, katanya. Ji Tian Xing masih tersenyum, tidak hanya percaya diri, tetapi juga takut mati. Raja Dewa Luo adalah terdiam beberapa saat, sudut mulutnya berangsur-angsur naik, memperlihatkan senyuman dingin. Kamu harus tahu bahwa kursi ini setara dengan Kaisar Naga Jinyuan. Ji Tian Xing mengerutkan bibirnya dan berkata, tidak, kamu salah. Kaisar Naga Jinyuan adalah Raja Dewa pertama setelah zaman kuno. Dia telah berlatih selama lebih dari 29 ribu tahun dan akan mengambil langkah terakhir. Dan Anda, yang baru saja mencapai level itu, masih jauh dari langkah terakhir. Raja Dewa Luo Yan mengerutkan kening dan menatapnya dalam diam. Ji Tian Xing tersenyum lagi, dan menambahkan, bukankah Raja Dewa Puncak, siapa yang belum pernah kesana? Alis. Raja Dewa Luo menjadi lebih kencang, dan cahaya di matanya bersinar. Sembilan pupil mata ungu berkedip-kedip, dan dia perlahan berkata dengan suara rendah, caramu berbicara sangat mirip dengan manusia. Meskipun kamu tampak mengumpat, aku tidak bermaksud bertengkar denganmu. Ji Tian Xing tertawa dan berkata dengan nada pelan, matamu yang menyipit mengingatkanku pada seorang teman lamaku. Seperti kamu, pria itu suka memicinkan mata ke arah orang. Dia cemberut sepanjang hari dan mulutnya sangat beracun. Jadi aku memberinya julukan, lidah beracun. Ketika dia mendengar ini, tubuh Raja Luo menjadi kaku, pupil matanya mengerut, dan seringai di wajahnya perlahan menghilang. Ji Tian Xing masih menatapnya. Dia melanjutkan sambil tersenyum, meskipun dia pandai meracuni, gurunya berkata bahwa ini adalah jalan yang buruk, dan sulit untuk menjadi alat yang hebat. Selain itu, namanya sangat sederhana. Raja Dewa Luo sedang menatap Ji Tian Xing, matanya berbinar, seolah ingin melihat ke dalam dirinya. Meskipun ada gelombang kasar di hatinya, suasana hatinya sangat tenang, dan nadanya tidak naik gelombang. Dia bertanya dengan tenang, bagaimana keadaan bumi. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan terkekeh, tanahnya adalah sampah, seperti halnya petani dan pengantin pria di dunia fana. Jadi, namanya adalah manusia ular. Ji Tian Xing memandang Raja Luo sambil tersenyum. Yah, ini benar-benar pedesaan. Raja Dewa Luo mengangkat alisnya. Matanya tidak lagi menyipit dan kembali normal. Ekspresinya sangat serius dan mengangguk. Jadi teman lamamu itu seekor ular. Ji Tian Xing menyentuh dagunya, merenung sejenak, dan kemudian menjawab, guru berkata bahwa orang ini adalah ular asli, tetapi dia membuat permohonan yang besar dan bersumpah untuk menjadi naga dari sembilan langit. Terlebih lagi, kita harus melakukannya jadilah Raja Naga, Tian Long. Dengan itu, dia menatap Dewa Raja Luo, dan bertanya sambil tersenyum, apakah menurutmu ini konyol? Raja menganggup dan terkekeh, ya, mimpi yang luar biasa, itu konyol. Namun, saya dulu memiliki tuan kecil, dia sangat istimewa, juga percaya diri seperti Anda. Saat mendengar lelucon itu, dia sama sekali tidak merasa lucu. Dia tetap memasang wajah datar dan berpura-pura bersikap dingin dan dalam. Ia juga mengatakan bahwa langit dan bumi adalah satu, dan segala sesuatu berasal dari satu sumber. Faktanya, tidak ada perbedaan antara semut di tanah dan bintang di langit. Bahkan semut yang paling rendah hati sekalipun, selama mereka memiliki ambisi dan ketekunan, pada akhirnya akan menjadi bintang. Setelah itu, Raja Dewa Luo menatap Jitian Sing, dengan senyuman di mulutnya, dan bertanya, menurutmu Tuan Kecilku apakah orang gila? Jitian Sing menganggup dan setuju, ya, ini benar-benar gila. Senyuman Raja semakin kuat, lalu dia berkata, Tuan Kecilku memang orang gila. Dia menyukai pedang seperti orang gila, menghargai pedang seperti kehidupan, dan bakat ilmu pedangnya unik di dunia. Demi Kendo, dia bisa bahkan melepaskan wanita yang tergila-gila padanya. Apakah menurutmu dia bodoh dalam berlatih pedang? Baiklah. Jitian Sing menganggupkan kepalanya lagi, lalu bertanya sambil tersenyum, ular asli yang aneh, orang gila yang menyukai pedang seperti orang gila. Bagaimana jadinya jika mereka bertemu satu sama lain? Hahaha. Raja Dewa Luoyan menyeringai dan menjawab, mereka telah mengacaukan kuil, dan bahkan para penjaga dan pelayan telah melarikan diri. Tuan tua itu sangat populer sehingga dia hanya bisa lari dari rumah dan bepergian ke seluruh dunia. Meskipun dia tertawa dan tertawa, dua garis air mata keluar dari matanya. Jitian Sing juga meletakkan pedangnya, membuka tangannya, dan berjalan menuju Raja Tuhan. Sebentar lagi, dia melintasi ratusan mil dari langit dan mendatangi Raja Dewa Luoyan. Namun alih-alih memeluknya dengan tangan terbuka, dia melipat tangannya di depannya, dan perlahan membungku untuk berlutut di langit yang tinggi dan memberi penghormatan yang mendalam kepada Jitian Sing. Inilah tata krama kuno masyarakat naga yang jarang digunakan oleh masyarakat naga saat ini. Dengan postur hampir sujud, Raja berlutut di depan Jitian Sing, menangis dan gemetar, dan berseru dengan suara serak, manusia ular, tolong temui tuan kecil. Hanya enam kata, tapi sepertinya telah menghabiskan kekuatan seumur hidup, penuh perubahan dan kepahitan. Jitian Sing juga penuh dengan sentimentalitas, dan pikirannya penuh dengan kenangan dan gambaran. Tapi dia tidak berbicara, Raja Dewa Luoyan bersujud di tanah, tidak mengangkat kepalanya. Tidak jauh dari situ, Hu Xinyu, yang seharusnya menggunakan kahliannya untuk menyembuhkan lukanya, dibangunkan oleh, kata-kata gila, dari kedua pria tersebut. Dia tetap diam dan dengan sabar memperhatikan Long Tian dan Raja Dewa Luoyan mengatakan beberapa hal aneh. Saat itu, dia merasa ada yang tidak beres. Sampai saat ini, melihat Raja Luoyan berlinang air mata dan bersujud memberi hormat, dia langsung tercengang. Matanya terbuka lebar, mulutnya terbuka tanpa suara, matanya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Langit sunyi, dengan awan tipis dan angin sepoi-sepoi. Setelah sekian lama, Jitiansing perlahan menutup matanya dan menekan ingatan serta sentimentalitasnya. Dia membungkuk dan mengulurkan tangannya, memegang lengan Raja Luoyan dan membantunya berdiri. Dia berkata, bangunlah, kamu juga adalah Dewa Puncak dan pemimpin aliansi iblis. Jika kamu menangis seperti ini dan berlutut di tanah, jangan biarkan semua bangsa di dunia mengagetkan mata mereka. Jitiansing mengucapkan kalimat ini, menghadap Raja Dewa Luoyan, tidak melihat bulan hati rubah. Namun hati rubah bulan selalu merasa ada hal lain yang ingin ia tunjuk, seketika hatinya kacau sejenak, buru-buru menutup mata, berpura-pura sedang menyembuhkan. Dewa Raja Luoyan juga menyadari sesuatu. Dia segera bangkit dan mengangguk, iya, Tuan Muda benar, ini adalah kecerobohan Budak Tua. Budak Tua hampir melukai Tuan Muda. Saya harap Tuan Muda akan menghukumnya. 3677 Dia dan Jitiansing sama-sama memahami alasannya. Tapi bulan hati rubah tidak tahu artinya, mau tidak mau mengerutkan kening, diam-diam berpikir. Jitiansing meliriknya dan berkata dengan nada tenang, oke, jangan berpura-pura naif. Pipi bulan hati rubah memerah, cukup bersalah. Tapi situasinya begini, dia hanya bisa membuka matanya dan bangun untuk mengaku kepada Dewa Raja Luoyan. Tuan, saya tidak berniat menguping. Tolong. Raja mengangguk sedikit, dan berkata dengan nada rendah dan bermartabat, ini adalah rahasia terbesar dari kursi ini, jadi Anda harus tahu bagaimana melakukannya. Fox Hartmon dengan cepat membungku dan memberi hormat, dengan hormat berkata, tolong yakinlah pemimpin aliansi, bawahan harus bungkam, lebih baik mati daripada membocorkan setengah kalimat. Raja Surga memerintahkanmu untuk kembali dulu. Anda harus mengurus sisanya sesegera mungkin. Ya, bawahanku. Fox Hartmon sekali lagi membungku memberi hormat, harus bersiap untuk pergi. Raja Dewa Luoyan mengerutkan kening dan berkata dengan bermartabat, kembalilah. Tubuh Fox Hartmon menjadi kaku, dan dengan cepat berbalik, membungku untuk mendengarkan perintah. Raja Dewa Luoyan mengerutkan kening dan berkata, saya minta maaf kepada Tuan Kecil. Hu Sinyu tidak berani ragu setengah menit. Dia membungku kepada Jitiansing dengan nada hormat, Sinyu tidak memiliki mata. Dia lebih menyinggung Tuan Kecil. Saya harap Tuan Kecil memiliki haihan. Jika Tuan Kecil mendapat hukuman, Sinyu tidak akan pernah berani mengeluh. Raja Dewa Luoyan mengerutkan kening lagi, wajahnya marah, dan dia menegur, bajingan. Bisakah kamu memanggil Tuan Kecil? Baiklah. Bulan hati rubah tiba-tiba matanya menjadi konyol, dengan cepat memutar otaknya, memikirkan cara untuk memanggil. Sinyu, tolong temui Tuan Tua. Alis Raja melonjak, matanya dipenuhi amarah. Dia minum dan bertanya, Tuan Tua. Hu Sinyu sangat ketakutan, jadi dia hanya bisa menjelaskan, Tuhan, kamu adalah Tuan Sinyu, Tuan Kecilmu, bukankah seharusnya kamu menyebutnya Tuan Tua? Batuk, Ji Tian Xing menunjukkan senyum malu dan berpura-pura batuk untuk menutupi. Melihat Raja Dewa Luoyan marah lagi dan menegur rubah Sinyu yang ketakutan, dia segera membersihkan pengepungan dan berkata sambil tersenyum ringan, Oke, itu hanya sebuah nama. Tidak perlu terlalu terikat. Tentu saja, Tuan Tua itu benar-benar tidak nyaman. Hu Sinyu, kamu bisa memanggilku pangeran uang nanti. Raja Dewa Luoyan juga sedikit cemas dan bertanya pada Ji Tian Xing, Tuan Kecil, alamat ini untukmu itu tidak sopan. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, ini namanya. Itu tidak akan membuat orang curiga. Momo-ngomong, saat ada orang lain di sekitar, kamu tidak boleh menelpon Sao Su. Anda bisa memanggil seorang anak kecil. Raja. Merasa itu masuk akal, jadi dia menganggup dan setuju. Hu Sinyu merasa lega dan segera memberi hormat, terima kasih banyak. Tuan mudah perhatian dan berterima kasih. Jika Anda tidak memiliki pesanan lain, Sinyu akan pergi dulu. Ji. Menganggup dan menganggup. Bulan hati rubah membungkus 10 Zhang jauhnya, batu besar hati ini baru saja jatuh dan melarikan diri seperti terbang. Melihat punggungnya dengan tergesa-gesa, mulut Ji Tian Xing memunculkan senyuman, yang membuatnya merasa lucu. Pasti menyenangkan baginya menjadi begitu berliku dan aneh. Melihat ke belakang bulan hati rubah, Raja Dewa Luosan mengintip ekspresi Ji Tian Xing dan berkata dengan suara rendah, Tuan muda, nyawa gadis itu dan ibunya diselamatkan oleh budak tua itu. Dia biasanya pintar dan imut. Jika kamu tidak menyukainya, budak tua itu akan membuat keputusannya sendiri dan membiarkan dia menjadi pelayanmu di sampingmu. Sebelum dia selesai, Ji Tian Xing menoleh ke arahnya dan berkata sambil mencibir pelayan. Masih dekat, pengemudi ular, siapakah Anda saat Anda menjadi Tuan muda? Tuan kecil, Anda sedingin gunung es pada masa itu, dan Anda tidak dekat dengan wanita, jadi Tuan Tua sangat menyesal. Sekarang Anda akhirnya berubah amarahmu. Jika kamu dapat merekrut lebih banyak istri dan selir, aku yakin Tuan Tua itu mempunyai roh di surga, kamu akan senang. Senyuman di wajah Ji Tian Xing menyatu, dan dia berkata, Tuan kecil sudah menikah dan punya anak. Suami dan istri rukun dan keluarga bahagia. Jangan membuat masalah. Adapun Tuan. Pengemudi ular, saya pergi ke Gua Suan Ji dan mendengar penjaga gerbang mengatakan bahwa Tuan sudah meninggal dunia. Apa yang terjadi di sini? Guru adalah penguasa tanah naga langit. Bagaimana dia bisa mati? Setelah jeda, dia bertanya, dan mengapa kamu tidak tinggal di istana Tianlong dan datang ke benua Sinyuan dan mengubah namamu menjadi luwu untuk membangun aliansi wanyao ini? Aduh. Ketika dia menyebut Tuan Naga, Raja Luo menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan nada rendah, Tuan kecil, ini adalah cerita yang panjang, tidak sedikit kata yang bisa jelas. Ini bukan tempat untuk berbicara. Anda kembali ke istana wanyao bersama budak tua itu, dan budak tua itu akan memberitahu Anda secara detail. Jitian Sing memikirkannya sejenak. Istana wanyao, markas besar Liga Wanyao, berada di luar tiga wilayah utara. Meski jauh, pengemudi ular selalu punya cara untuk kembali dengan cepat. Jadi dia menganggup dan setuju. Lagi pula. Beruntung sekali bisa bertemu dengan pelayan lama guru sekarang. Tentu saja dia ingin bertanya. Suwa. Belati berbentuk ular. Tiba-tiba, langit terbelah, cahaya putih terang, kekuatan sihir luar angkasa yang memancar secara gila-gilaan. Tuhan muda, tolong ikuti budak tua itu. Raja Dewa Luosen membungkuk dan membawa Jitian Sing ke celah luar angkasa, dan sosoknya menghilang. Suwa. Saat berikutnya, cahaya ilahi berkedip-kedip, ruang menjadi tidak teratur, dua orang melintasi ruang jutaan mil, muncul di kota laki-laki yang mengjulang tinggi. Raja Luo juga membawa Jitian Sing ke sebuah istana di kota dan meninggalkan kota melalui susunan teleportasi bawah tanah. Selanjutnya, mereka melintasi puluhan juta mil dan sampai di perbatasan kawasan salju hijau. Ketika mereka terbang melintasi perbatasan, Raja Dewa Luo menggunakan metode kedipan untuk membawa Jitian Sing ke kota lain. Dengan cara ini, dengan berkedip dan berteleportasi, mereka melintasi tiga domain dalam dua jam dan kembali ke Laut Hitam di perairan yang gelap. Ini adalah perairan hitam sepanjang tiga juta mil, karena wilayahnya terlalu luas, dikenal sebagai Laut Hitam. Laut pedalaman ini, dengan kekuatan dan sumber dayanya yang istimewa, memiliki segala macam visi dan efek yang menakjubkan. Markas besar Liga Wanyao didirikan di sini. Istana Wanyao, terletak di tengah Laut Hitam, menekan seluruh Laut Hitam dan mengumpulkan jutaan mil kekuatan ilahi. Jitian Sing tiba di tengah Laut Hitam bersama Dewa Raja Luo. Saat dia melihat Istana Iblis, dia juga menunjukkan kekagumannya. Saya melihat Laut Gelap tak berbatas, platform awan mengambang ribuan mil. Di atas teras awan terdapat kota hitam dengan banyak pavilion dan istana. Kota Wanyao ini tidak besar, hanya beberapa ratus mil jaraknya, namun memiliki suasana yang sangat husyuk, bermartabat, dan husyuk. Mereka yang memenuhi syarat untuk tinggal di kota ini adalah para petinggi dan toko inti Liga Wanyao, serta tanggungan mereka. 3678. Kota Bansi. Di tengah Istana Wanyao, ruang belajar pemimpin aliansi yang paling suci dan husyuk. Di ruang belajar yang luas dan terang, hanya Jitian Sing dan Tuan serta pelayan Raja Dewa Luo yang sangat pendiam. Namun di luar penelitian, ada dua penjaga alam dewa, dan lebih dari 20 penjaga rahasia dewa atas. Tempat ini dijaga ketat, bahkan para penatua, juru mudi, dan diaken Liga Wanyao tidak bisa mendekatinya sesuka hati. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan susunan dewa tingkat raja, yang dapat mengisolasi eksplorasi indera ketuhanan. Jitian Sing dan Raja Dewa Luo sedang berbicara di ruang kerja. Mereka sangat aman dan tidak akan pernah mengungkapkan apapun. Matahari terbenam di luar jendela dan hari mulai gelap. Di ruang kerja, lampu permata di dinding memancarkan cahaya lembut. Jitian Sing sedang duduk di kursi giyok di samping meja, matanya menatap dewa Raja Luo. Dan Raja Dewa Luo berdiri di samping, sedikit bersandar, seperti postur seorang pelayan. Raja para dewa, pemimpin aliansi Wanyao yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Naga Jinyuan, sangat menghormati Naga Muda. Jika pemandangan ini dilihat, akan sangat menakutkan sampai mati. Anda baru saja berkata, Tuan, dia meninggalkan Tanah Tianlong lebih dari 900 tahun yang lalu. Jitian Sing memandang Raja Dewa Luo, mengerutkan kening dan bertanya, kemana dia pergi? Apa yang akan kamu lakukan? Raja menganggup dan menjawab dengan nada rendah, Tuan Tua berkata bahwa dia akan melakukan penebusan, jadi dia meninggalkan Tanah Tianlong dan meninggalkan Kerajaan Naga. Jitian Sing mengerutkan kening lebih erat dan bertanya, mengapa kamu ingin menebus dosa? Siapa yang akan menebusnya? Jika kamu meninggalkan Kerajaan Naga, apakah kamu akan pergi ke langit berbintang? Raja menganggup, ya, tapi Tuan Tua hanya meninggalkan dua kata ini, tidak menjelaskan kemana dia pergi. Ada enam wilayah bintang di dekatnya, dan ada banyak sekali wilayah bintang. Lautan bintang lebih jauh. Ada pun dosa apa yang ingin ditebus oleh Tuan Tua dan kepada siapa dia akan menebusnya, Budak Tua itu tidak tahu. Suasana hati Jitian Sing sedikit berat, dan dia bertanya dengan suara rendah, jadi, kamu meninggalkan tubuhmu di Tanah Singyuan, mengendalikan aliansi Wanyau, meninggalkan Kerajaan Naga, dan pergi ke Tianwai untuk mencari Master. Tepat sekali, sejak Budak Tua itu mendirikan Liga Wanyau 700 tahun yang lalu, tubuh telah meninggalkan Kerajaan Naga. Selama beberapa ratus tahun terakhir, tubuh Budak Tua itu telah melintasi dua wilayah bintang, tetapi belum menemukan apapun. Namun, jika Anda tidak melihat sisa-sisa Tuan Tua selama sehari, Budak Tua akan terus mencarinya. Ji Tianxing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia bertanya dengan ragu, Tuan baru saja meninggalkan Kerajaan Naga dan tidak pernah muncul lagi. Ini hanya bisa disebut hilang. Mengapa Anda dan orang-orang kuat di Kerajaan Naga berpikir bahwa Tuan telah jatuh? Apakah lampu takdir Tuan sudah lama hilang? Tentu saja, dia tahu bahwa lampu Tuan Tianlong telah menyala selama lebih dari 29 ribu tahun di Aula Rahasia Kuil Tianlong. Menurut akal sehat, jika tidak ada kecelakaan, umur panjang Kaisar Tianlong akan mencapai 90 ribu tahun. Raja mengangguk lagi, air mata muncul di matanya, dan nada kesedihannya berkata, Ya. Tiga tahun setelah Tuan Tua pergi, cahaya takdir padam. Ini, tubuh Ji Tianxing menjadi kaku, dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Meski tidak ada air mata di matanya, wajahnya sudah merah. Dalam keadaan kesurupan, ingatannya kembali kelebih dari 1.500 tahun yang lalu. Pada saat itu, dunia lima elemen disegel, dan dia tidak bisa terbang. Dia menerobos segel dunia lima elemen dengan bantuan roda ruang dan waktu, dan melonjak ke dunia atas. Awalnya, dia harus terbang ke alam dewa. Tapi entah kenapa, dia terbang ke kerajaan naga dan jatuh ke hutan perawan yang tak terbatas. Saat itu, dia terluka parah dan kesadarannya kabur. Dia koma selama sekitar tujuh hari tujuh malam. Ketika dia membuka matanya, orang pertama yang dia lihat di kerajaan naga adalah lelaki tua berkebangsa naga, yang mengenakan pakaian rami dan sepatu kain serta rambut putih. Entah kenapa, di matanya, lelaki tua biasa itu seperti roh yang suci dan baik hati. Orang tua itulah yang menyelamatkan nyawanya dan menyembuhkan lukanya dengan kekuatan supernatural. Kemudian, lelaki tua itu mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Kamu bukan keluarga iblis, tapi kamu terbang ke sini. Orang pertama yang kamu lihat adalah suamiku. Mungkin, ini adalah kesempatan kamu dan aku, tapi juga kehendak surga. Aku tidak pernah menerima murid magang dalam hidupku, tapi hari ini aku membuat pengecualian untukmu, dan aku akan menempatkanmu di bawah pintu. Ikutlah bersamaku. Dengan cara ini, Dewa Pedang menjadi satu-satunya murid lelaki tua berambut putih dengan pakaian rami dan memasuki istana Tianlong. Tak lama kemudian, dia punya nama, Long Tian. Belakangan, dia mengetahui identitas sebenarnya dari lelaki tua berambut putih berpakaian linen itu. Salah satu dari lima penguasa kerajaan naga, Raja Dewa yang bertanggung jawab atas seluruh benua Tianlong, Kaisar Tianlong. Bertahun-tahun kemudian, Long Tian bertanya kepada gurunya, Kaisar Tianlong, mengapa dia membuat pengecualian dan memilih dia sebagai muridnya. Kaisar Tianlong hanya tersenyum, dan menjawab bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Saat ini, Ji Tianxing tidak ingin memahami mengapa Kaisar Tianlong menerimanya sebagai muridnya dan menganggapnya sebagai miliknya. Yang disebut kehendak Tuhan adalah seperti ini, dia hanya menganggap apa adanya sebagai alasan Kaisar Naga Langit. Hatinya sangat jernih, Kaisar Naga sangat berbakti padanya, betapa menyayanginya. Namun anehnya, ia selalu menganggap dirinya sebagai murid dan menghormati Kaisar Tianlong. Namun Kaisar Tianlong tidak pernah mengaku sebagai guru. Long Tian tidak hanya merasa aneh pada saat itu, tetapi pelayan tua ular itu juga cukup bingung. Suatu ketika pengemudi ular bermain catur dengan Kaisar Tianlong dan menanyakan hal itu kepadanya. Kaisar Tianlong menyeringai dengan catur dan mengelus janggutnya dan berkata, kesempatan untuk bertemu dalam kehidupan ini adalah takdir dari kehidupan ini. Guru atau murid macam apa yang hanya nama nominal. Jika ada kehidupan lampau atau kehidupan ini. Itu tidak diketahui siapa gurunya dan siapa muridnya. Ketika pengemudi ular mendengar awan dan gunung tertutup kabut, dia langsung pergi ke surga. Pikiran terbuka Kaisar Naga dan kebijaksanaan agung dunia, tetapi dia tidak pernah mengerti apa maksudnya. Mengenai hal ini, suami ular dan Long Tian juga berdiskusi secara pribadi selama beberapa bulan. Saat pikiran Jitian Xing melonjak dengan liar, tenggelam dalam ingatan dan ingatan, Raja Luwo berkata, meskipun cahaya takdir padam, itu berarti Tuan Tua telah jatuh. Tetapi suatu hari saya tidak melihat sisa-sisa dan sisa-sisa Tuan Tua itu. Budak Tua itu tidak percaya bahwa Tuan Tua akan jatuh. Bagaimanapun, Tuan Tua adalah Raja Dewa generasi pertama setelah zaman kuno, salah satu yang tertua dan terkuat di Kerajaan Naga. Bagaimana dia bisa jatuh jika dia hidup? Jitian Xing mengangguk sedikit dan berkata dengan nada tegas, Guru tidak pernah jahat sepanjang hidupnya. Dia adalah orang kuat yang paling suci dan pendiam di antara keluarga Naga. Dia mempunyai kebijaksanaan yang besar dan kasih sayang yang besar. Jika langit punya mata, bagaimana bisa dia jatuh tanpa alasan? Saya juga percaya bahwa Tuan pasti masih hidup. Tuan! Dan pelayannya saling memandang dengan mata tegas dan harapan. Setelah hening beberapa saat, Jitian Xing bertanya lagi, meskipun Tuannya hilang, Istana Tianlong masih ada. Manusia ular, kenapa kamu ingin meninggalkan Istana Naga? Mengapa tidak menjaga gua dan fondasi Tuannya? Raja! Dewa Luwo dengan cepat bersujud dan berkata dengan malu, Budak tua itu tidak kompeten dan tidak dapat mencegah Kaisar Naga Baru memasuki Istana dan mengambil alih properti Tuan Lama. Tolong hukum dia. 3679. Kaisar Naga Baru memasuki Istana. Begitu saya menyeka mata, mata saya akan terasa dingin. Siapa yang merampas upaya dan fondasi Master? Ketika Master berkuasa, hanya beberapa dari ratusan Master Domain yang mencapai tingkat di atas delapan. Hanya ada tiga kekuatan teratas di seluruh negeri Tianlong, dengan Raja Sembilan Alam di dalamnya tuduhan. Kaisar Naga Baru harus datang dari antara mereka. Raja Dewa Luwo berlutut dan berkata dengan suara berat, Tuan kecil benar. Kaisar Naga Baru memang salah satu dari tiga kekuatan teratas. Dia adalah penguasa Istana Raja Naga di Laut Utara, Raja Naga Beiming. Mendengar. Ini, Ji Tianxing mencibir dan berkata dengan kebencian, itu dia. Pada saat itu, Sang Guru menganggapnya sebagai keponakan dan memberinya banyak bimbingan. Ketika tuannya berkuasa, Balai Raja Naga Beihai juga berteman dengan Istana Dewa, menunjukkan rasa hormat yang besar. Saya tidak menyangka bahwa setelah hilangnya Guru, dialah yang merampas kerja keras dan fondasi Guru. Bajingan ambisius ini, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Tuan kecil, tenanglah, melihat roh pembunuh Ji Tianxing terungkap, Raja Dewa Luwo segera membujuknya dan berkata, Tuan kecil salah paham. Berita hilangnya Tuan Tua mengejutkan seluruh dunia. Teman lama Tuan Tua dan Kaisar Naga semua pergi ke kuil untuk menyampaikan belasungkawa dan duka secara langsung. Seluruh Aola Raja Naga Beihai telah berkabung selama tiga tahun, dan Raja Naga Beihai Ming telah berkabung selama sepuluh tahun di Aola Leluhur. Dalam seratus tahun ke depan, Tianlong tidak memiliki pemilik, dan orang-orang panik, dan rumor tentang berbagai daerah dan kerajaan mulai menyebar. Pada saat itu, banyak pahlawan dan pahlawan wanita bangkit bersama, dan mereka semua berada dalam masalah terus-menerus. Bahkan lebih kuat dan teratas kekuatan dari seluruh dunia tamak, berniat memasuki Tanah Tianlong dan menimbulkan badai, dengan Budak Tua dan Markas Lama Tuan Tua, mustahil untuk menekan segala jenis pengkhianatan dan musuh asing, dan Tanah Tianlong akan berada dalam kekacauan. Pada akhirnya, tiga kaisar nagalah yang datang ke Istana Tianlong secara langsung untuk bersama-sama mengumumkan dunia dan memilih kaisar baru untuk daratan Tianlong. Bagaimanapun, Tanah Tianlong tidak bisa tanpa pemiliknya selama sehari, dan jutaan makhluk tidak bisa terjebak di perairan dalam dan menderita akibat orang. Itu adalah situasi yang tidak ingin dilihat oleh tuan-tua. Oleh karena itu, di bawah pengawasan dan kesaksian dari tiga kaisar naga, orang-orang kuat naga di benua Tianlong dipilih dan diuji oleh tiga kaisar naga, dan akhirnya Raja Naga Beiming menang dan menggantikan kaisar baru. Setelah mendengarkan penjelasan Dewa Raja Luo, Ji Tian Xing terdiam. Setelah sekian lama, dia mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum pahit, Guru selalu berbelas kasih dan berbelas kasih, dan hal terakhir yang ingin saya lihat adalah hilangnya nyawa, kekacauan perang dan pembunuhan pendekar pedang. Ketiga kaisar naga adalah teman baiknya dan memahami watak serta niatnya. Karena daratan Tianlong akan berada dalam kekacauan, masuk akal bagi ketiga kaisar naga untuk memilih kaisar baru. Kaisar baru tidak bisa berasal dari benua lain, tetapi hanya bisa menjadi orang-orang di benua Tianlong, dan dia harus berkebangsaan naga. Karena Beiming telah lulus ujian tiga kaisar naga, hal itu telah diakui oleh opini publik. Maka dialah penerus yang tepat, bukan perampas. Dewa Raja Luo juga berkata sambil tersenyum pahit, iya. Sekalipun budak tua itu menyaksikan keseluruhan prosesnya, tidak ada alasan dan kualifikasi untuk menghentikannya. Dia hanya bisa berharap Beiming sukses sebagai kaisar. Sayangnya, tuan kecil meninggalkan kerajaan naga dan pergi ke dunia dewa ratusan tahun yang lalu. Jika tuan kecil tetap tinggal, tahta itu sepenuhnya milikmu, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, Yah, sudah ratusan tahun sejak kejadian itu, dan tidak ada gunanya membicarakannya. Ngomong-ngomong, setelah Beiming mengambil alih tahta, bagaimana gaya perilakunya? Apakah dia melikuidasi menteri-menteri lamanya dan melenyapkan para pembangkang? Pernahkah Anda mengingat ajaran guru dan melindungi ratusan juta makhluk untuk menjamin kedamaian dan ketenangan? Raja Luo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Beiming mungkin tahu bahwa tahtanya tidak datang dengan mudah. Jika ada perbedaan, dia akan dikritik oleh penguasa dunia. Ia sangat berhati-hati dalam menjaga perdamaian dan ketenangan benua Tianlong sejak naik tahta. Orang-orang di seluruh dunia mengatakan bahwa empat kaisar naga lainnya tertutup terhadap dunia luar sepanjang tahun, tetapi kaisar naga Beiming adalah yang tersibuk. Beiming merawat para menteri lama dengan baik dan tidak mengecualikan para pembangkang. Dia juga berusaha sekuat tenaga untuk menjaga budak-budak tua di istana, melayaninya, dan mengupayakan kesejahteraan rakyat jelata. Tapi tuan tua telah menghilang, dan budak tua tidak punya apa-apa untuk dicintai dalam hidup ini. Dia hanya memiliki satu tujuan selama sisa hidupnya, yaitu menemukan jejak tuan lama. Berbicara tentang ini, dinasti Luoshen bersujud ke langit utara dan berkata sambil menangis, manusia ular adalah ular asli di pegunungan, hutan, dan di bawah tanah, dan seharusnya sudah mati sejak 20 ribu tahun yang lalu. Jika tuan tua melakukannya jika tidak membantu dan memberi instruksi, tuan ular tidak akan memiliki umur panjang yuan dan kekuatan magis. Tuan tua itu baik kepada pengemudi ular, dan nyawa manusia ular adalah milik tuan tua. Jitiansing juga sedikit sedih setelah mendengar ini. Jadi dia segera menenangkan Dewa Raja Luo dan memintanya untuk berbicara. Beberapa saat kemudian, setelah suasana hati Raja Luo tenang, Jitiansing terus bertanya, saya memahami suasana hati Anda dan tahu bahwa Anda hanya ingin menemukan jejak dan keberadaan tuannya. Tetapi mengapa Anda mengubah wajah Anda dan datang ke tanah bintang dan buat aliansi iblis ini? Raja Dewa Luo Li membungkukkan tangannya dan menjawab, di antara lima benua, yang kuat di empat benua semuanya mengenal budak-budak tua. Hanya tanah sumber bintang ini yang relatif aneh, dan naga kaisar Jin Yuan dan tuan tua tidak memiliki persahabatan. Budak tua hanya ingin menemukan jejak tuan tua, dan tidak ingin diganggu oleh hal-hal lain. Namun budak tua itu sendiri, pada akhirnya tidak dapat melakukan apa yang diinginkannya, jadi dia menciptakan Liga Wanyao dan menggunakannya untuk membantu budak tua mengumpulkan informasi dan intelijen. Jitiansing mengangguk untuk mengerti, memang benar, Anda adalah pelayan lama majikan. Pada tahun-tahun itu, Anda bepergian ke seluruh dunia bersama majikan untuk mengunjungi kaisar naga dan kekuatan tertinggi. Orang-orang itu semua mengenal Anda, tidak peduli bagi Anda, buruk bagi Anda, akan ada keterikatan. Memang merupakan pilihan terbaik untuk mengubah wajah dan menetap di negeri asing. Suami ular, pernahkah Liga Wanyao Anda menyelidiki petunjuk apapun selama ratusan tahun terakhir? Raja Dewa mengangguk dan menjelaskan, seluruh kerajaan naga telah digeledah di seluruh dunia, dan banyak sekali area terlarang dan tempat rahasia juga telah diselidiki. Kita dapat yakin bahwa tuan-tua itu tidak berada di kerajaan naga, tetapi pasti berada di luar angkasa. Namun langitnya sangat luas dan wilayah bintang enam sangat luas, sehingga sulit untuk menemukannya satu per satu. Oleh karena itu, Noh Menon budak tua itu dicari di langit berbintang di luar wilayah, dan Liga Wanyao yang diciptakan oleh budak tua itu tetap tinggal di kerajaan naga untuk menyelidiki berita tersebut. Budak tua itu berpikir bahwa jika Anda ingin menyelidiki jejak tuan-tua, Anda harus mulai dari akarnya. Tuan-tua itu berkata sebelum dia pergi bahwa dia akan melakukan penebusan. Oleh karena itu, budak tua tersebut telah menyelidiki kata penebusan selama ratusan tahun, dan benar-benar menemukan banyak rahasia. Jitiansing tiba-tiba menjadi tertarik, matanya menyala-nyala pada Raja Dewa Luo, dan bertanya, rahasia apa? Raja menjawab, meskipun kerajaan naga sekarang damai, semua bangsa hidup dalam damai. Namun budak tua itu menyelidiki bahwa sebelum zaman kuno, tidak ada kedamaian di antara berbagai bangsa. Terlebih lagi, ada banyak ras yang dikutuk oleh Tuhan. Misalnya, naga, phoenix, kilin, rubah, orang miskin, taoti, dan sebagainya. Budak tua itu menebak bahwa penebusan tuan-tua itu mungkin ada hubungannya dengan klan dosa. 3680. Keluarga dosa. Jitiansing mengerutkan kening dan membisikkan dua kata ini dalam diam. Ini kedua kalinya dia mendengar kata itu. Namun asal-usul kata ini berasal dari mulut Dewa Raja Luo. Jitiansing berpikir sejenak, tetapi tanpa petunjuk, dia bertanya, manusia ular, ada apa dengan klan dosa? Mengapa surga menghukum semua bangsa? Hukuman macam apa yang ada untuk penjahat? Kepala dan berkata dengan penyesalan, saya tidak tahu mengapa surga melakukan kejahatan terhadap semua kelompok etnis. Saya hanya mengetahui bahwa keluarga dosa berasal dari zaman kuno. Ada pun hukuman dari surga kemungkinan besar darahnya akan layu dan tidak akan pernah menembus puncak Sinto. Nada suaranya tidak yakin, dan dia menambahkan, ini hanyalah kesimpulan yang diambil oleh para budak tua berdasarkan petunjuk yang telah mereka selidiki selama ratusan tahun. Itu mungkin tidak benar. Jitiansing mengerutkan kening dan berbisik, tidak bisakah kamu menembus puncak Sinto? Dengan kata lain, kita hanya bisa berhenti di puncak kerajaan ilahi, tetapi kita tidak bisa mengambil langkah terakhir untuk menguasai kekuatan jalan. Surga. Raja menganggup. Jitiansing bertanya lagi, Phoenix dan Kilin sangat langka dan langka di kerajaan naga, jadi ada pepatah langka. Tapi naga, rubah, orang miskin dan rakus, dan seterusnya, telah benar-benar layu dan menjadi semakin berkurang dan kurang. Raja Dewa menganggupkan kepalanya dengan serius dan berkata, seperti yang Anda tahu, kemampuan reproduksi klan iblis adalah yang kedua setelah teran. Klan iblis, yang belum dikutuk oleh surga, telah damai selama 30 ribuan tahun dan telah bertumbuh dan memiliki lebih banyak anak. Hanya keluarga-keluarga berdosa itu, bagaimanapun caranya, yang akan memiliki lebih sedikit anak dan darah. Misalnya, di zaman kuno, keluarga miskin dan keluarga tauti perkasa dan berkuasa, dan jumlah serta kekuatan mereka hampir sama dengan manusia naga. Namun, setelah zaman kuno, jumlah mereka menurun menjadi sekitar 60 ribu atau lebih. 20 ribu tahun yang lalu, jumlahnya menurun menjadi sekitar 20 atau 30 ribu. 10 ribu tahun yang lalu, turun menjadi lebih dari 10 ribu. Hingga saat ini, keturunan tauti dan kianqi hampir tidak dapat melebihi 10 ribu. Situasi klan naga hampir sama. Saat ini, jumlah keturunan darah menjadi semakin langka. Mendengar ini, Ji Tian Xing terdiam. Dia belum pernah menyelidiki dan memperhatikan masalah ini sebelumnya, dan dia tidak mengetahui keberadaan klan dosa. Dia pertama kali berhubungan dengan tauti dan orang miskin, dan kemudian bertemu dengan bulan hati rubah. Sekarang, setelah mendengarkan analisis Dewa Raja Luo, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu benar. Lagipula, dia tahu nomor tauti dan kianqi. Hanya ada 5 orang Tianhu yang paling menyedihkan, termasuk Hu Xinyu dan Kianyu. Menurut situasi ini, setelah 10 ribu tahun kerja keras, orang-orang Tianhu akan lenyap sama sekali. Sepertinya klan dosa dan kejahatan surga benar-benar ada. Setelah sekian lama, Ji Tian Xing mengucapkan kalimat ini dengan santai. Dia memikirkan satu hal dan bertanya kepada Raja Dewa Luo, di dunia naga saat ini, siapa yang telah menembus puncak Sinto dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ada sekitar selusin dewa tertinggi di dunia, tetapi tidak satupun dari mereka yang mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bahkan jika tiga kaisar naga dan kaisar naga jinyuan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Berlatih keras di pintu tertutup dan berusaha meningkatkan kekuatan mereka, mereka masih belum bisa mengambil langkah terakhir. Jitian Sing berkata dengan nada tenang, tetapi di alam dewa, ada lima dewa tertinggi, semuanya telah mengambil alih langkah terakhir. Apa? Raja Dewa Luo terkejut dan menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Bisakah mereka menerobos belenggu, mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan menguasai kekuatan surga? Tuan Muda, keadaan apa itu? Jitian Sing menjawab tanpa ekspresi, kelima orang itu menyebut diri mereka kaisar dewa. Ada lima kaisar naga di kerajaan naga, dan ada lima kaisar dewa di alam dewa. Kedengarannya sama. Tapi kaisar naga hanyalah penguasa, dan kaisar dewa adalah dewa tertinggi yang melampaui langit dan bumi. Dan menguasai jalan surga. Jitian Sing menyeringai di sudut mulutnya dan berkata, melampaui langit dan bumi. Belum tentu. Saya belum pernah melihat lima dewa. Saya pikir kekuatan jalan surga adalah tidak mudah untuk dikuasai. Jika tidak, mereka tidak akan memperbudak ratusan juta makhluk hidup dan mencari serta mengambil sumber daya budidaya setiap hari dan malam. Dewa Raja Luo memandang Jitian Sing dengan mata bersemangat dan berkata, Tuhan kecil, sudah lebih dari seribu lima ratus tahun sejak Anda pergi ke dunia ilahi. Pada saat itu, kondisi pikiran Raja telah tercapai. Bakat Anda tampaknya lebih jahat daripada sebelumnya. Jika Tuhan Tua mengetahui hal ini, dia akan sangat bahagia dan bangga. Tuhan kecil, bisakah Anda memberitahu saya sesuatu tentang dunia ilahi? Seperti apa dunia ilahi? Hal menarik apa yang Anda alami di dunia ketuhanan selama seribu tahun terakhir. Jelas sekali, Raja Dewa Luo hanya berpikir bahwa Jitian Sing telah membuat pencapaian besar di alam dewa, dan sekarang dia telah kembali dengan penuh kemenangan. Dia tidak tahu betapa anehnya hal yang telah terjadi dalam seribu lima ratus tahun ini. Bahkan lebih mustahil baginya untuk mengetahui bahwa Tuhan Muda pernah mencapai puncak Sinto, tetapi sekarang dia telah kembali dari kelahiran kembali. Tentu saja, ini adalah rahasia terbesar Jitian Sing. Dia tidak akan memberitahu Raja Dewa Luo untuk saat ini. Menghadapi tatapan tajam Raja Dewa Luo, Jitian Sing tersenyum dan berkata, alam dewa dan alam naga sangat mirip, tetapi ada banyak perbedaan. Selama ribuan tahun terakhir, saya telah mengalami banyak hal. Saya akan melakukannya aku akan memberitahumu lebih lambat ketika aku punya waktu. Bagus. Raja Luo dengan cepat menganggupkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tuhan kecil, meskipun Tuhan Tua tidak ada di sini, karena kamu sudah kembali, Budak Tua itu akan mengikutimu. Jika Anda ingin mewarisi tahta Tuhan Lama, Budak Tua akan membantu Anda dan mengambil kembali tahta dari tangan Beiming. Jika Anda tidak ingin mewarisi tahta, Budak Lama dan Liga Wanyau adalah pelayan Anda yang paling setia. Tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan, Budak Tua itu akan mengikuti Anda melewati api dan air. Jitian Sing menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, Kamu orang tua, kamu tidak begitu emosional seperti sekarang. Bagaimana kamu bisa berubah emosimu sekarang? Raja Dewa Luo menghela nafas dan berkata dengan emosi, kamu dan tuan tua ada di sini sebelumnya dan kami selalu aman. Budak Tua itu tidak punya apa-apa untuk diminta, jadi wajar saja dia tidak akan mengungkapkan perasaannya. Namun, setelah pengalaman ini, Budak Tua itu merasakan kepedihan karena kehilangan kerabatnya. Sejak saat itu, Budak Tua itu bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi kerabatnya. Sekarang setelah kamu kembali, Budak Tua itu harus memberikan sebuah akun dan membuat pernyataan. Jitian Sing mengangguk sedikit dan berkata, saya tidak peduli jika Kaisar bukan seorang Kaisar. Selain mencari guru, saya memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan ketika saya kembali ke Kerajaan Naga kali ini. Ada apa? Raja Dewa Luosan memberi hormat dan berkata dengan nada nyaring, Tuan Kecil hanya perlu memberi perintah, dan semua orang di Aliansi Iblis sedang menunggu untuk dikirim. Jitian Sing memandang keluar jendela dengan sedikit kekhawatiran di matanya dan berkata, seperti yang Anda katakan tadi, Tuan Kecil tidak boleh menyianyiakan upayanya untuk melindungi kerabatnya. Saya kembali ke Kerajaan Naga untuk mencari putra saya, Ji Wu Heng. Terima kasih telah menonton!